Pada hari ini, saya ingin membahas sedikit tentang mood Ketika kita membahas tentang mood atau tentang emosi Ini menjadi sangat penting sekali Mungkin banyak diantara kalian juga yang bertanya-tanya Manusia itu kan moodnya sering naik dan turun Lalu bagaimana cara kita untuk bisa merubah mood yang saat sedang turun Atau saat sedang negatif sekali Untuk bisa berubah 180 derajat menjadi positif Jawaban saya adalah begini Kalau menurut saya, cara saya yang sebenarnya sangat sederhana Saya ini dulu ketika masih zamannya CD Saya itu sering sekali beli CD Entah itu CD-nya game ataupun CD musik Pada suatu ketika, saya ambil CD itu Dan di bagian bawah CD itu, kan terlihat ada bagian yang mengkilat itu Tidak sengaja tergores Entah karena case-case-nya tempat CD-nya itu yang sudah rusak atau bagaimana Atau mungkin tidak sengaja tergores oleh tangan saya sendiri Kemudian ketika saya putar musiknya Apa yang terjadi? Sudah jelas kan? CD itu tidak bisa dipakai Atau minimal ada bagian dari CD itu yang tidak bisa terbaca Nah, ketika saya menemukan hal ini Saya teringat, ini bisa menjadi suatu cara yang mungkin efektif buat kalian Kenapa? Bayangkan emosi kalian itu berputar seperti CD Ketika dalam piringan Dalam CD, dalam CD player CD itu akan terus berputar Sama seperti emosi kalian, akan terus berjalan Entah itu naik ataupun turun Ketika naik, good, bertahankan Tapi ketika turun Apa yang harus kalian lakukan? Kalian akan menggoresnya dan membuat pola ulang Dengan cara seperti ini Saya yakin Anda bisa merubahnya Jadi misal ketika Anda sedang suntuk Ketika mungkin sedang kuliah Anda kuliah Atau mungkin Anda sedang bekerja Sedang banyak sekali stres Banyak tekanan dan lain sebagainya Yang kalian lakukan adalah Kalian lakukan hal sebaliknya Misal kalian stres belajar untuk menghadapi ujian Yang dilakukan adalah Berhenti belajar dulu Entah itu kalian mau bikin kopi Entah itu mau bikin teh Entah bikin susu atau apapun Minum sebentar Baru kembali belajar lagi Untuk apa? Itu untuk merubah mood kalian Ini penting sekali Mungkin sangat sepilih Tapi ingat Dalam law of attraction Sering saya terangkan bahwa Mood atau emosi Adalah guidance Dalam film The Secret juga sering disebutkan begitu Bahwa mood atau emosi adalah kompas kalian Untuk menentukan bahwa Kalian berada di arah yang benar Atau arah yang salah Jadi begitu tadi Sedikit Trik dari saya Untuk merubah emosi kalian Secara drastis Sekalipun kalian dalam mood yang sangat buruk Ingat kuncinya adalah Dengan melakukan hal sebaliknya Dan rusak polanya Oke Maka dengan itu Mood kalian akan berubah Seketika itu Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya